Tapi sebenernya kita bisa itu maksud utamanya tuh bisa buat apa aja sih Apa saja harus bisa Apa saja harus bisa What's up guys and welcome back to CAST aka Catatan Anak Startup This has been a very busy week Kita baru launch kurban.kitabisa.com Lainan untuk bisa membeli kurban melalui Kitabisa Dan langsung setelah itu diundang oleh teman-teman di Berita 1 Untuk sharing mengenai kurban inisiatif kami di DK Show Halo Pak Selamat siang Oke jadi kalau misalnya kita bicara sendiri sebenernya platform untuk dalam dana untuk berbagai kebutuhan Tapi utamanya adalah kebutuhan sosial Terus another thing was waktu gua launch pertama kali CAST episode pertama gua ngeposting di Facebook Sebenernya iseng aja bilang bahwa ini effort kecil gua buat ngebantu gerakan seribu startup digital And you know what ternyata Direspon sama suhu botak Jansen Kamto dari Kibar Orang-orang di belakang gerakan seribu startup digital And they invited me to share at their Surabaya Ignition Event Dari Sabtu kemarin gua berangkat ke Surabaya dan sharing bersama panel-panel keren lainnya Ada Gibran dari Evi Sherry, ada Ramas, Chief Product dari Gojek, ada Benson dari Urban Hire, ada Arya yang punya Tees Dan banyak lagi yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kompetensi anda setiap pertumbuhan telekomunikasi 1 persen efekan kekondol, pertumbuhan ekonomian 3 persen bagaimana kita benar-benar ini adalah sebuah program sebuah program pembinaan yang berjalan secara beruntur oke, pertama kita mulai mengenai yang berapa tahun startup jurni ketemu dengan kakir-kakir dan ayah membangun Gojek sehingga menjadi startup unicorn pertama di Indonesia tepuk tangan untuk Gojek orang yang mikirin ya udah ikamers di sosial media muncul semua ikamers di Indonesia terus kalian pikir no saya gak pengen bikin yang kayak gitu terus apa dengan ide yang lain intinya gerakan ini mau ngajak orang-orang Indonesia untuk melek dan mulai segera berkarya sehingga kita gak lagi jadi bangsa yang cuma menjadi pengguna dari era teknologi digital ini tapi juga menjadi pencipta bukan sang pencipta ya maksudnya menciptakan karya menjadi produser tidak hanya consumer nah harapannya kalau startup let's say kita ambil Gojek ya sekarang aja bisa memberdayakan 250 ribu orang bayangin kalau ada 100 atau bahkan seribu startup dengan skala sebesar Gojek so buat yang mau daftar di seribu startup digital di kota-kota yang akan datang just go to the link on the description below I highly encourage you to take part in this program karena isinya orang-orang yang sharing the same spirit so that's it for this episode of catatan anak startup thank you so much teman-teman yang udah nonton yang udah subscribe I have subscribers dan yang paling penting juga teman-teman yang udah comment karena you guys give me idea for my next episode jadi kalau teman-teman punya ide saran kritik masukan apapun please write it down on the comment section below I hope see you next week until then keep hustling and peace out jangan lupa kalian semua nonton WarCop DKI Reborn tanggal 8 September cuma di Bioskop Bioskop kesayangan anda ya iya ya bahwa kesayangan juga boleh ya gak kesayangan ha ha ha